Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pusat Prestasi Nasional, Pemendiput. Mohon izin Pak Erul dan rekan-rekan di Pusat Prestasi Nasional yang ada di Kofotel Bandung menyiarkan langsung kepada Bu Sukina, tim kami juga, dan Bu Ardina di... Arnida, Pak. Ibu Arnida, Pak. Ibu Arnida. Ibu Arnida. Arnida, ya ganti nama, Pak. Ya, mohon maaf. Dan kepada teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia yang saya banggakan dan saya sayang. Di Divisi Mikoteaching Digital Pendidikan ini, tadi sudah dijelaskan Pak Erul, adalah Divisi pertama tahun ketiga ini. Divisi Mikoteaching ini mempunyai tema, subtema, meningkatkan literasi digital, talon pendidik profesional dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar, kampus Merdeka menuju Indonesia bangkit berkompetensi abad 21. Divisi Mikoteaching Digital ini memberikan kesempatan kepada calon pendidik yang profesional. Dalam hal ini kalau kita coba runut, calon pendidik profesional itu padan katanya bisa guru, bisa nanti teman-teman bisa jadi dosen, atau kemungkinan profesi sebagai Pidia Iswara, tutor, latih, atau apa ya, pembimbing, atau penyuluh. Banyak kalau di pertanian ada penyuluh pertanian di lapangan, atau ada 66 sinonim yang sama, profesi sebetulnya mengajarkan sesuatu dari narasumber ke obyek sasaran. di tengah pandemik ini nampaknya pembelajaran mikro yang sempit ini melatihkan itu sangat diperlukan untuk diperoleh dari adik-adik yang sekarang duduk di bangku perkulian, baik di pendidikan maupun di pelan pendidikan. Ini sangat luas sekali. Nah, di visi mikro digital ini, kemampuan bagaimana mengajarkan berbantuan media atau teknologi alat pembelajaran digital. Kemudian, karya yang dilakukan, cara melakukan dengan mikro teaching, mikro itu kecil, teaching itu pembelajaran dalam sempit. Tadi sudah saya tengok tadi, berapa kira-kira jumlah peserta kecil itu, ya kira-kira minimal sepuluh, kira-kira sepuluh peserta. Sekaligus menjawab sedikit pertanyaan di chat tadi saya baca tadi. Kemudian, materi yang diajarkan dapat diperoleh sesuai dengan minat peserta. Jadi, umpamanya, kalau di pendidikan, umpamanya materi menggunakan peta. Menggunakan peta itu dalam kompetensinya dia ada urutan membaca, menganalisis, dan menginterpretasi. Nah, mungkin satu indikator dalam pembelajaran itu di dalam RPP-nya nanti, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu pun kalau kita coba lihat, tidak semuanya jadi kemungkinan satu indikator dan nanti kalau yang baik bahwa satu indikator itu mencakap tiga aspek tadi di dalam pendidikan itu bisa kita lihat aspek kognisinya, afek afeksinya, dan afek psikomotor. Jadi, kalau membaca itu adalah kognisinya mungkin, tapi kalau sampai ke menginterpretasi, bisa menggunakan alat juga sampai ke praktek menggunakan alat itu di dalam era digital ini, di dalam era pandemik sekarang ini. Nah, apa yang perlu disiapkan? Mempersiapkan perangkat pembelajaran tadi yang akan dimikro teachingkan. Jadi, berupa rencana pembelajaran, bahan ajaran yang dipakai, atau mungkin media pembelajaran atau lembar kerja peserta didik? Nah, ini sedikit menjawab tadi. Nah, dua pertanyaan sekaligus. Jadi, videonya yang dikirimkan juga ini, teman-teman Mas Yuswa, mengirimkan perangkat pembelajaran yang akan dipraktekkan, dimikro teachingkan. Jadi, dua hal. Jadi, satu videonya sebagai praktek mikro teaching-nya, kemudian dokumen, dokumen perangkat pembelajaran. Jadi, keseluruhan romba itu sekarang kita lakukan dengan daring. Jadi, mulai babak awal atau evaluasi awal sampai babak final dengan menggunakan digital sesuai aturan pelaksanaan LEDM tadi. nah ini di babak evaluasi atau babak awal, persyaratannya hampir sama dengan divisi lain di digital itu adalah mahasiswa yang terdaftar dalam HTTP PDDT. Kemudian mikro teaching menampilkan simulasi mengajar baik luring maupun daring. Jadi, kemungkinan kondisi pandemik sekarang ini kalau pakai daring boleh, tetapi kalau kemungkinan sekarang ada beberapa daerah yang sudah menggunakan luring di luar jaringan sebagian tapi dipersilahkan untuk menampilkan rencana pembelajarannya mikro teaching tersebut. Kemudian mikro teaching itu didokumentasikan tadi, saya sebutkan yang ini harus dikirim juga bentuknya video di upload ke laman YouTube seperti tertera dalam apa pedoman itu ke kode PT dan sebagainya judulnya ITMP4 kode PT sesuai dengan ITTP pedidik itu. Video itu tidak boleh mengandung unsur sara jadi kekerasan, keasusilaan atau pornografis dan teknik lainnya yang dapat mengakibatkan video tidak dapat dilihat. Kemudian video harus menguat logo LIDM 2021 sebagai watermark di bagian kanan atas seperti ini contoh. Nah, di bapak final, jadi ada dua tahap di bapak pendahuluan itu menyaring kira-kira pesertanya sampai di final ini kita batasi lebih kurang 20 peserta di final jadi dari hasil kita melihat perencanaan pembelajarannya sampai ke pelaksanaan video mikro-teaching-nya di final kita mendalami apa yang dilakukan oleh peserta adik-adik mahasiswa ini diharuskan melakukan rekestrasi ulang kembali secara daring harapannya apa bahwa untuk melihat kepastian bahwa setelah masuk final dia ikut lagi enggak kan gitu kedua lomba bawa final di divisi itu dilaksakan dengan dua kitan jadi sesi presentasi dan tanya-jawab sama seperti divisi Pak jadi tadi kemudian tim finales melakukan presentasi daring dengan menampilkan cuplikan video mikro-teaching dan menjelaskan poin-poin ini poin-poin yang nanti kita gali kita probing dasar pengambilan gambarnya proses perencanaan pembelajarnya kemudian mendemonstrasikan perapaan keterampilan dasar mengajar apa kemudian sampai ke penggunaan teknologi media nah instrumen yang kita pakai untuk memilai di awal maupun di final ini satu ini bersifat dokumentatif dokumentatif yaitu pengiriman RPP tadi dan mikro-teaching secara keseluruhan nanti di penyisian itu bobotnya untuk penentuan kejuaraan 30 sedangkan di final yang kita coba dalam tadi bobotnya 70 jadi 100 jadi di 30 itu apa saja yang kita nilai satu perangkat pembelajarannya tadi nah perangkat pembelajaran tadi untuk memperoleh kesamaan kita menggunakan penyusunan RPP mengikuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 jadi untuk menyeragamkan biar tidak ada perbedaan formatnya seperti itu nah kemungkinan nanti kita kirim ke sosialisasi Pak template-nya ya Pak template-nya tentang RPP itu biar sama gitu ada di webnya puspernas tadi jadi acuan kita sementara pakai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019 kemudian bobotnya 10 10 ini untuk mencari menjaring kira-kira sampai 20 peserta masuk ke final jadi ada di ini kita lihat kalau ini RPP-nya kita kita plot roti kemudian keterampilan-keterampilan ini kita lihat dari video teman-teman yang digerimkan keterampilan-keterampilan ini kemudian penggunaan teknologi kita lihat seperti itu nah ini kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kita lihat dokumen dan pelaksanaan tadi nah di bawah final kita dalami kemampuan mengajar jadi ada praktek lagi tapi tidak perlu menikmati video lagi ketepatan jadi setelah diputar penggunaan teknologi kita lihat lagi ini dalam bentuk wawancara jadi setelah teman-teman mahasiswa mempresentasikan kita dalami variasi kegiatan pembelajarannya kemudian teknis presentasi nah apa suaranya dan kelancaran penggunaan bahasa kemudian tanya jawab ini bobotnya 70 jadi andaikan persertanya 100 gitu Pak maka yang kita ambil hanya 20 orang nah ini 20 orang ini masuk disini kemudian ini yang kita nilai 20 tadi dengan instrumen bapak final ini sehingga akhirnya ini nilainya 70 jadi jumlahnya 100 ini adalah penentuan kejuaraan saya harga itu teman-teman mahasiswa semoga divisi pelaksanaan mikro teaching digital ini menarik di era pandemik sekarang ini terutama kaitannya dengan bukannya di pendidikan tapi kemungkinan apa yang di non pendidikan seperti calon penyulu PDII suara dan lain sebagainya itu untuk membuat format bagaimana mikro teaching digital itu yang baik saya kira itu Pak Moderator terima kasih Pak Tu dan Pak kesempatan saya berikan kembali baik terima kasih Pak Prasetyo dan kepada para narasumber dari kelima divisi Alhamdulillah sudah kita dengarkan terkait dengan pemaparan yang sangat komprehensif untuk seluruh divisi baik agenda selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian serta sobat prestasi yang kami banggakan yaitu sesi tanya-jawab dan terima kasih kepada beberapa narasumber yang sudah berkenan menjawab langsung di kolom Q&A sudah dicicil ya Bapak baik ya ada beberapa pertanyaan disini sudah sangat antusias sekali dari peserta semua dari sebuah prestasi juga baik langsung saja Bapak ya dari pertanyaan pertama apakah boleh untuk mengirimkan dua tim atau lebih dan apakah satu orang itu apakah boleh mengikuti lebih dari satu divisi baik bisa dijawab mungkin dari Pak Heru boleh Pak baik silakan terima kasih Mas Jani pertanyaannya pertanyaannya sangat umum disampaikan di berbagai lomba ya jadi jawaban kami juga standar jadi apabila kepesertaan di 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 dua lomba itu kemudian menyebabkan dua-duanya masuk ke babak final maka dari tim juri tidak akan bisa memberikan dispensasi khusus atau privilege untuk mengenai urutan presentasinya itu yang dilakukan jadi jangan sampai nanti misalnya jadwalnya bentrok presentasi kemudian ada lobi-lobi nah itu tidak tidak akan dilakukan baik terima kasih Pak Heru semoga menjawab selanjutnya pertanyaan untuk divisi lima barangkali tadi mau dijelaskan lagi Pak Rasetio baik ada pertanyaan dari Ibu Eka terkait dengan teknik pengambilan gambar di divisi lima mikro teaching digital serta komponen proposal untuk mikro teaching digital ini seperti apa Pak Rasetio makasih saya menurut yang di belakang tadi jadi komponen untuk perangkat pelajaran kita mengacu pada edaran pendidikan dan kekayaan nomor 14 tahun 2019 nah itu tertera pada penjaman penilaian tadi jadi mulai kemudian yang kedua kaitannya dengan rekaman mikro teaching nah usahakan Bapak Ibu apa teman-teman Maisa bahwa dalam proses pembelajaran itu komplek bisa terlihat bisa terlihat jadi bukan hanya menunggu sesuatu yang ajar saja tetapi harapan kami juga ada proses pembelajaran di ruang mikrotik tadi jadi bagaimana anak merespon suatu apa mungkin mulai dari guru atau narasumber kemudian kemudian aktivitas katanya saja melakukan sesuatu rekaman itu semuanya jadi jangan hanya fokus kepada satu angel saja karena yang kita nilai itu dari mulai memotivasi sampai memberikan kesempatan pertanyaan sampai penguasaan kelas teman-teman atau bapak-ibu calon pendidik pemberi partah pendidikan didia suara atau pelatih dan sebagainya itu terima kasih Pak Prasetyo semoga menjawab untuk penanyaan tadi ya baik selanjutnya pertanyaan untuk divisi tiga mungkin dengan Pak Dadi ya Pak ini terkait dengan video digital apakah boleh lebih dari satu SDGs oke baik terima kasih untuk pemilihan tema ya tema SDGs mahasiswa boleh memilih satu atau lebih tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan 4 menit tadi pesan dapat tersampaikan begitu ya jadi Anda boleh memilih lebih dari satu tema SDGs tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana tema tersebut dapat tersampaikan dengan waktu 4 menit begitu saya pikir penjelasannya baik terima kasih Pak Dadi sepertinya masih lanjut dengan Pak Dadi ini terkait dengan video digital apakah 4 menit itu sudah di luar opening dan kortesi Pak baik jadi untuk 4 menit waktu 4 menit untuk video itu merupakan waktu untuk isi dari video jadi maksudnya konten utamanya yaitu di luar dari opening dan credit title karena untuk opening kan tidak mungkin juga 1 menit opening paling hanya beberapa detik lalu kemudian juga untuk credit title juga hanya beberapa detik jadi 4 menit itu adalah untuk isi materi dan kortesi jadi kortesi itu masuk ke dalam isi bukan di luar jadi kira-kira kalau ditambahkan dengan opening dan credit title mungkin tidak sampai 5 menit begitu jadi 4 sampai dengan 4,5 menit nah tambahannya bagaimana kalau misalnya di bawah 4 menit ya silahkan saja bikin video itu mau 1 menit mau berlama detik itu boleh saja silahkan yang harus diperhatikan adalah isi isi dari materinya tersampaikan atau tidak begitu mungkin penjelasannya baik terima kasih Pak Dady atas penjelasannya semoga menjawab berikutnya untuk divisi satu Pak Heru ada pertanyaan apakah video untuk babak evaluasi itu diunggah sebelum proposal Pak Mangga Pak Heru ya satu set jadi nanti di saat pendapatan itu sebenarnya sudah ada Pak Heru apa bisa mendengar suara saya Pak ya sudah sudah halo suara saya sudah masuk sudah masuk Pak Heru ya suara saya sudah masuk ya sudah dengan jelas ya oke jadi di aplikasi pendaftaran itu sebenarnya selain pendataan itu bisa sekaligus mengunggah proposal dan juga video tapi kalau proposalnya masih dalam penyelesaian sampai sebelum batas itu bisa di save dulu sehingga nanti kalau sudah siap itu bisa diunggah dokumen proposalnya PPF dan juga video namun videonya tidak perlu diunggah jadi yang kami minta kemarin adalah cukup link Youtubenya saja yang didaftarkan di situ nah yang penting adalah pada ujung masa pendaftaran itu seluruhnya sudah ini sudah terunggah ya baik itu proposal maupun link videonya link Youtube ya jadi saya kira enggak usah kemarin yang kita coba itu bukan mengunggah file video ini tujuannya untuk supaya kuota datanya enggak terpakai banyak dan juga storage-nya juga hemat jadi kira-kira demikian Mas Denny terima kasih jadi hampir hampir semuanya begitu ya terima kasih Pak Heru untuk video mas Dhani halo jadi hampir semuanya yang file-file video itu bukan mengunggah tapi linknya link Youtube-nya supaya storage-nya itu tidak berat dan juga upstream datanya tidak banyak terima kasih mungkin maksudnya seluruh video untuk di PC 1, 2 dan semuanya teman-teman mahasiswa mempideokan dan diunggah ke dalam Youtube akun Youtube masing-masing dengan memberikan hashtag masing-masing di PC lalu kemudian setelah itu linknya diunggah ke dalam pendaftaran begitu ya Pak Heru betul jadi di aplikasi itu hanya linknya saja tapi kalau dokumen memang file-nya pdf terima kasih baik terima kasih Pak Heru atas penjelasannya Pak Dadi juga atas tambahannya berikutnya barangkali dari Bapak Ibu Hadirin sekalian atau Sobat Prestasi ada yang ingin bertanya langsung boleh silakan menggunakan fitur raise hand ya baik raise hand yang pertama boleh Ibu dari STP STT pagar ya dari STT pagar boleh silakan di unmute dan di berikan pertanyaannya kepada narasumber kita kata lini kalau ya barangkali kita lanjut ke peserta dengan raise hand berikutnya ada ada Bapak Taufik ya Pak boleh silakan di unmute dan disampaikan pertanyaannya Pak Taufik baik di layar kami sudah ada empat peserta yang memberikan rest hand ya silakan baik baik kita lanjut ke peserta berikutnya yang sudah raise hand Ibu Karolin dari Universitas SA Unggul dipersilakan Ibu selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua saya ingin bertanya tentang divisi microteaching untuk yang pertanyaan pertama itu sama seperti pertanyaan dari yang sebelumnya itu tentang sistematika pembuatan proposal microteaching karena di buku pedoman itu baru tertera kriteria penilaian saja sedangkan sistematika pembuatan proposalnya belum tercantum mungkin nanti boleh kami diberi arahan selanjutnya ya Bapaknya lalu untuk yang kedua adalah untuk kriteria penilaian nomor enam itu adalah keterampilan mengajar kelas kecil perorangan dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil itu berbobot 15% yang ingin saya tanyakan kepada Dewan Juri dengan durasi waktu 10 menit itu bila kami ingin menyertakan intro apakah itu sudah termasuk 10 menit atau memang boleh di luar intro karena kan ini untuk membimbing diskusi sepertinya butuh waktu yang lebih banyak daripada kriteria yang lain lalu untuk katanya selanjutnya adalah untuk kategori uji turnitin nah ini Bapak Ibu juri apabila misalnya kami dalam pembuatan bahan ajak itu mengambil sumber dari internet yang bersifat free download apakah itu akan kena disclaimer juga supaya nanti kami bisa urus perizinannya dan yang terakhir adalah untuk deadline pengiriman karya mikro teaching kalau saya lihat di pendoman itu belum tercatat itu apakah kami boleh berasumsi bahwa deadline-nya sama yang terakhir baik langsung dijawab Mas Dhani ya baik terima kasih Bu Monik untuk uji similaritas tentu kalau misalkan nanti ada kan selalu ada ini ya hasil prosentase similaritasnya jadi kami tidak hanya akan berpatokan pada angka kuantitatifnya apalagi kalau juga disampaikan rujukannya dengan baik sesuai dengan kaida dan etika ilmiah saya kira tidak ada masalah jika memang sumber dari referensinya itu memang terbuka jadi yang penting itu dirujuk dan juga sebenarnya yang kami sasar adalah juga similaritas dengan karya yang sudah ada tapi kalau sumber-sumbernya terutama di bagian konsep saya kira sangat wajar apabila mengambil dari referensi jadi tidak tidak kaku tidak kemudian ketika melihat prosentase besar itu langsung kemudian ini apa dilakukan disqualifikasi kemudian untuk jadwal tadi monggo pada dasarnya seluruh lomba itu kami serentak kira-kira demikian terima kasih baik terima kasih Pak Heru mungkin untuk pertanyaan berikutnya masih ada ya Pak ya dari Bu Karolin tadi untuk Divisi 5 Mikro Teaching terima kasih Bu Karolin bahwa terserta pada saat mendapatkan itu tidak perlu mengirimkan proposal tapi nanti dalam pendaftaran kita fasilitasi adanya template template tentang perangkat pembelajaran yang standar yang kita pakai itu nah perlu kami sampaikan template itu nanti acuan kami yaitu pada penyusunan RPP tadi sudah saya jelaskan sesuai edaran Kementerian Pendidikan Budayaan nomor 14 tahun 2019 ini yang masih berlagu kayaknya belum ada yang baru begitu kira-kira kemudian yang kedua kaitannya dengan tawar itu tadi ya itu hanya 10 menit dalam mikro jadi mikro itu memang kecil jadi kalau diskusi itu bisa setengah jam kali ini mohon disederhanakan saja jadi bisa umumnya kaitannya dengan tidak perlu tujuan-tujuan pembelajaran dicapai semuanya tapi kemungkinan dari tujuan pembelajaran diturunkan menjadi indikator indikator pembelajaran itulah yang kemungkinan akan ditekankan di dalam ikut ikut baik-baik terima kasih baik-baik terima kasih Pak Prosedio atas penjelasannya begitu dengan Pak Terus semoga menjawab Ibu Karolin untuk penanya dengan menggunakan fitur raise hand sepertinya masih belum ada ada satu ya Bapak Nubrahadi boleh Bapak silakan di unmute dan disampaikan pertanyaannya terima kasih Bapak Ibu-Ibu terdengar ya suaranya dengar baik pertanyaan saya tadi untuk masih berlanjut di devisi mikro teaching saya rasa disitu tadi ada untuk menjelaskan bahwa apa namanya kata pelajaran atau materi yang disampaikan itu bisa sangat luas maksud menurut saya apakah disini juga bisa materi berupa seperti yang dilakukan oleh penyeluh-penyeluh misalkan penyeluh pertanian mahasiswa pertanian mereka mengajarkan secara penggunaan pesticida yang benar yang baik dan benar kepada petani nah apakah itu masuk juga dalam di divisi mikro teaching ini terima kasih terima kasih Pak Anugrahadi Pak Prosesio silakan ke penjawab baik ya namanya menyuluh namanya memberikan pelatihan itu kan sebetulnya akan satu bagian transfer knowledge transfer knowledge sampai ke pemberian skill dan sebagainya jadi secara singkat mempunyai teman yang di bidang pertanian katakan saja mahasiswa IPB dia ngemas perencanaan pembelajaran mikro teaching katanya dengan materi pemberantasan mawereng banyak demikian maka ya boleh diikutkan di lomba ini dimikro teaching kan sekarang itu bagaimana kira-kira itu jadi sekali lagi sangat boleh bahkan di bidang hukum katakan saja kaitannya dengan penyadaran kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang class action class action itu kan perlu sosialisasi ke masyarakat boleh makanya mahasiswa hukum membuat pernyanaan pembelajaran materi class action sosialisasi suatu perundang-undangan yang kemungkinan diperlukan oleh masyarakat itu bisa dilakukan dalam kemasan mikro teaching digital ini sekian terima kasih baik terima kasih Pak Prasetyo berikutnya pertanyaan di kolom Q&A karena sudah tidak ada lagi penanya dengan menggunakan fitur raise hand ini sepertinya banyak sekali fans dari Pak Prasetyo yang bertanya banyak di PC5 ada dua penanya yang kira-kira sama Pak saya simpulkan pertanyaannya untuk pembuatan video pada prakteknya apakah menggunakan apakah boleh muridnya itu teman atau mahasiswa Pak bukan murid yang sebenarnya atau seperti apa silahkan Pak Prasetyo ada dua penanya yang bertanya dengan yang atau pertanyaan yang sama ya ya itu ada suatu penilaian Pak jadi kemungkin biasanya kalau anak-anak LPTK itu cari murid susah temannya diberi seragam SMA kan demikian Pak tapi dalam proses pembelajarannya kan kemungkinan naturalisasinya kan agak jauh Pak ya naturalisasi jadi real pembelajarannya itu agak jauh oke lah mikro tapi kalau kalau mungkin apa terpaksa itu bisa tapi alangkah baiknya itu digunakan untuk apa untuk untuk yang lain jadi kalau menurut saya sementara boleh tapi nilainya akan lebih baik apabila menggunakan mikro mikro real betul Pak jadi kalau anak SMA ya seragam SMA bukan seragamnya saja tapi anaknya juga anak SMA sehingga pertanyaannya itu Bapak tidak terskenaryakan jadi alamiah pembelajarannya sehingga dalam penguasaan kelasnya nanti akan diketahui kalau temannya sendiri itu kan bisa dibagi ini loh nanti tanyamu ini 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 gitu kan kemudian skenario pembelajaran seperti itu kan tidak alamiah jadi kaitannya dengan itu itulah yang kemungkinan sebagai satu poin untuk penilaian kami kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran itu saya kira itu Bapak baik terima kasih Pak Prasetyo jadi harus real ya Pak ya boleh yang sudah tua diseragami SMA ya Pak baik berikutnya penanya di fitur Q&A untuk divisi 3 mungkin kepada Pak Dadi mohon perkenannya untuk menjawab videonya apakah lebih condong ke solusi atau penjelasan masalah saja Pak karena juara tahun lalu tampaknya penjelasannya hanya penjelasan saja tanpa ada solusi yang jelas mohon jawabannya Pak berarti solusi ya maksudnya solusi ya solusi ya oh iya baik teman-teman semuanya bahwa video itu komprehensif ya semuanya jadi kumulatif penilaiannya jadi kadang videonya tidak begitu bagus tetapi ketika presentasi dia bagus kemudian dokumen shootingnya dia bagus gitu ya ada juga yang presentasinya biasa videonya bagus lalu kemudian proposalnya bagus dan semuanya seperti itu gitu ya jadi artinya semuanya saling menutupi dan melengkapi artinya di dalam divisi video ini penilaian itu adalah kumulatif jadi silahkan teman-teman menampilkan kreativitas yang tinggi gitu ya sehingga nanti penilaiannya menjadi lebih tinggi juga videonya bagus presentasinya nanti bagus dokumen shootingnya juga bagus itu akan menjadi peluang menjadi juara lebih tinggi seperti itu nah untuk video apakah memuat penjelasan apakah memuat solusi atau memuat apapun itu silahkan itu menuntut kreativitas tinggi dari teman-teman yang paling penting adalah bahwa penilaiannya adalah bersifat kumulatif jadi semuanya dinilai disatukan dan itulah yang menjadi juara begitu mungkin penjelasannya Pak baik terima kasih Pak Dadi semoga menjawab bagi penanya yang menanyakan pertanyaan tadi selanjutnya masih di fitur Q&A atau barangkali ada yang ingin bertanya menggunakan fitur raise hand dan langsung bertanya pada narasumber kami dari kelima divisi baik sepertinya belum ada kita lanjut ke fitur Q&A kembali lagi ke mikro teaching Pak Pak Presetio terkait penyusunan RPP terdapat alokasi waktu apakah waktu pembelajaran tersebut tertulis 10 menit menyesuaikan video atau seperti RPP pembelajaran biasanya Pak itu pertanyaan pertama Pak dan pertanyaan keduanya dalam perekaman video apakah boleh melalui proses editing semisal terdapat kegiatan yang dipercepat atau dikat gitu Pak terima kasih kaitannya dengan alokasi waktu itu tadi sudah saya sampaikan bahwa RPP harapannya juga menyelesaikan dengan videonya Pak sehingga kaitannya dengan tujuan pembelajaran tadi sudah saya uraikan kalau tujuan pembelajarannya itu sangat luas kemungkinan di RPP teman-teman pilih indikator yang menarik untuk pembelajaran itu jadi dari tujuan kan bisa diturunkan indikator indikator itu adalah rangkaian pembelajaran itu yang mau diukur di Evaluas itu kan indikator bukan tujuan oleh sebab itu dari tujuan itu kemungkinan kalau dibelajarkan mungkin tidak hanya satu tata enggak tapi kali ini untuk untuk apa lomba micro teaching digital kemungkinan cukup satu indikator tapi bagaimana jadi intinya bagaimana Bapak teman-teman mengalokasikan waktu 10 menit itu terangkai betul terlihat betul proses pembelajaran dari memilih materi kemudian menentukan pembelajarannya mulai membuka sampai proses pembelajaran dan akhirnya sampai memilih evaluasi yang Bapak gunakan saya kira itu jadi tidak perlu satu tujuan pembelajaran tercapai kalau itu bisa enggak apa-apa tetapi kalau tidak kemungkinan dari tujuan itu diturunkan menjadi indikator bahkan kalau dalam teori pendidikan sebetulnya bukan hanya indikator tapi mestinya ada pengetahuan ikutan Pak jadi contoh seperti ini mengajar peta mengajar peta pada mengajar peta itu materi skala nah ada pengetahuan ikutan yaitu memuanya kaitannya dengan dimensi ukuran nah ini kan enggak diajarkan di dalam mengajar peta nah ini tidak perlu dimasukkan jadi yang menarik dan bisa dan pokok untuk pengembangan itu Bapak bisa menilih satu indikator tetapi kalau tujuan pembelajarannya bisa tercapai semuanya dalam 10 menit monggo Baik terima kasih Pak Prositio atas penjelasannya berikutnya sudah ada penanya yang menggunakan fitur raise hand ini ada Pak Nugrahadi apa bertanya lagi atau kesempatan yang lain dulu ya Pak Nugrahadi ya di samping ada ibu atau mungkin adik dari Zaskia Wulandari yang sudah menggunakan fitur raise hand persilahkan untuk di unmute dan menyampaikan pertanyaannya ya untuk ibu atau adik Zaskia Wulandari dipersilakan untuk di unmute oke baik kita lanjut ke penanya terakhir ya Pak ya terakhir sebelum kami tutup ada Raditya dipersilakan untuk di unmute baik terima kasih kepada MC izin bertanya terkait divisi mikro teaching tadi disebutkan saat presentasi dari Bapak saat poin ada poin maksimal waktu pembuatan video 10 menit nah dari Bapak tadi menyampaikan bahwa dalam video tersebut minimal 10 peserta nah apakah minimal 10 peserta itu siswanya atau bagaimana nah kemudian bertanya terkait tujuan yang diturunkan menjadi indikator apa indikator yang dimaksud itu seperti apa karena yang berdasarkan yang kami pelajari dalam pendidikan itu indikatornya yang diturunkan menjadi tujuan Bapak seperti itu terima kasih ya langsung Pak Yes terima kasih jadi kaitannya dengan siswa tadi yang menjadi apa peserta mikro teaching minimal 10 10 jadi kalau kemungkinan lebih dari 10 juga lebih baik terus tadi ada yang nanyakan tadi ya terkait dengan tadi kalau di chattingnya justru tantangannya disitu Pak untuk kegiatan mikro teaching itu karena sesuanya kalau mahasiswa yang berpura-pura jadi sesuanya itu kan tantangan Pak ya tantangan itu kemungkinan bisa direkayasa boleh demikian tetapi kalau real wujudnya apa sesuanya maka akan lebih Bapak lebih menegati kepada mikro teachingnya itu gitu kan jadi jangan sampai suatu saat muridnya lebih pinter daripada gurunya nantikan seperti itu jadi real kenyataan sesuanya itu itu yang nanti dihadapi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa di lapangan demikian yang yang kedua tadi kaitannya dengan ini kaitannya dengan perangkat pembelajaran Pak perangkat pembelajaran di PP edaran tahun 2019 ya dia mengatakan tujuan tujuan itu umum kemudian ada kompetensi dasar dan dasar kompetensi di dalam evaluasi 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 itu kan sebetulnya setelah kita mengajar kita menilai itu tercapai enggak tujuannya Tujuan itu itu terdiri dari apa saja jadi contoh tujuannya mengajarkan ini kalau pemahaman dalam kaitannya dengan menggunakan peta tujuannya sesuah bisa menggunakan peta indikator menggunakan itu apa tanda-tanda yang dipakai untuk menentukan bahwa anak itu menggunakan itu apa satu bahwa dia sudah bisa membaca membaca apa membaca simbol dan sebagainya itu kemudian setelah dia membaca kemudian dia bisa menganalisis menganalisis itu pengertiannya bisa menerapkan apa rumus-rumus yang dipakai katakan aja kalau jarak daerah katakan aja Bandung dengan Cimai katakan aja lebih tinggi Bandung maka jarak datar di peta itu tidak berlaku itu adalah jarak miring yang dihitung di skala peta itu karena jarak yang diukur adalah jarak datar maka sebetulnya penjelasannya analisis secara nah kemudian sampai ke interpretasi ini rangkaian penggunaan peta interpretasi itu oke kalau begitu kalau daerah interpretasi itu penafsiran lebih jauh sampai ke metakognitif oke kalau begitu kalau daerah yang mempunyai topografi berbeda topografi kasar maka daerahnya lebih luas dong kalau begitu dibandingkan dengan daerah yang datar tidak ada perbedaan saya kira itu jawaban saya baik terima kasih Pak Prasetyo ini narasumber yang ini banyak fansnya nih Pak dari tadi banyak pertanyaan ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian juga sobat prestasi yang kami banggakan akhirnya kita sudah selesai juga untuk sesi sosialisasi atau pemaparan terkait dari divisi masing-masing Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2021 juga tadi kita sudah saksikan sesi tanya-jawab bagi penanya yang pertanyaannya belum bisa kami fasilitasi untuk dijawab boleh nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Panitia ya terima kasih kepada para narasumber dari divisi 1 sampai dengan divisi 5 atas pemaparannya dan juga bagi Bapak Ibu hadir sekalian serta sobat prestasi semua semoga apa yang diinformasikan oleh para narasumber kita yang sudah sangat komprehensif ini bisa dipahami dan diimplementasikan untuk persiapannya menuju Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2021 sesuai dengan timeline yang sudah diinformasikan tadi baik saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC Bapak Ikadek Sudiarsana baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih saudara Muhammad Ramdhani yang telah memandu jalannya sosialisasi LIDM 2021 Sobat Prestasi Bapak Ibu hadirin sekalian luar biasa sekali diskusi yang telah berjalan banyak pertanyaan yang masuk namun demikian mohon maaf kami perlu sampaikan tidak semua pertanyaan dapat diakomodir dalam diskusi pada pagi hari ini namun demikian Bapak Ibu Sobat Prestasi dimanapun berada dapat mengunjungi website Pusat Prestasi Nasional media sosial Youtube Pusat Prestasi Nasional dan juga Telegram yang sudah disampaikan oleh tim kami Bapak Ibu hadirin sekalian atas nama Pusat Prestasi Nasional kami mengucapkan penghargaan dan apresisi tinggi-tingginya kepada segenap narasumber yang telah memberikan informasi dalam sosialisasi LIDM 2021 ini kepada Saudara Moderator Mas Muhammad Ramdhani terima kasih juga telah memandu acara dan para Sobat Prestasi Bapak Ibu hadirin sekalian mudah-mudahan sosialisasi pada kali ini dapat memberikan informasi secara efektif dan efisien dalam rangka mengikuti LIDM 2021 Saya atas nama MC mohon maaf dan undur diri semoga kita semua sehat selalu serentak bergerak mengujudkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sampai jumpa di LIDM 2021 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Shalom Namudaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih